Banyak diantara anggota-anggota DPD itu mengundang saya, saya sering sekali diundang ke DPD dan bahkan saya diminta untuk ikut juga, membenahi, memperbaiki, memperkuat DPD dengan menjadi calon DPD yang akan datang. Bismillah, InsyaAllah. Sedangkan saya masih bisa berbuat banyak, maka saya pikir, kalau kita tidak menawarkan diri kepada rakyat untuk mengerjakan yang kita mengerti, apa yang harus dikerjakan, saya takut dosa. Jadi bedanya adalah DPR, DPD. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, maka dia mewakili kepentingan rakyat, tapi melalui partai politik. Nah, sedangkan DPD, dia Dewan Perwakilan Rakyat juga, tapi tidak melalui partai politik. Yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah maka namanya daerah rakyat di daerah-daerah, maka yang diutamakan ialah kepentingan dan aspirasi rakyat di daerah-daerah melalui jalur perorangan memilih wakilnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!